bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bobo Tejo tentu saja di channel Kak Tejo ya teman-teman selamat datang di tutorial baru saya kesempatan ini saya akan membuat modeling 3D yaitu karakter plankton ya karakter plankton hal itu yang berada di Spongebob Oke langsung saja kita add kita delete dulu sebentar ini kita ctrl Z kemudian kita apply nih kemudian kita kasih modifiers disini seperti surface 12 mungkin tiga ya dua saja coba lihat kita mungkin tiga ya kemudian kita objek mode kita apply nah disini kita edit kemudian kita double X-ray kemudian kita take face kita kasih modifier add mirror j klip ini dihilangkan eknya lipingnya dinyalakan biar ketika ini geser tidak bisa kemudian edit oke kemudian kita C ya kita gunakan tombol C untuk memilih ini untuk tembusin ya kita matikan ini dulu kita kemudian kita kembali ke front ke right ke C nah oke kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian kita kemudian nah kita select segini kita tarik biar agak terlalu pajang kalau pangton itu kan matanya agak lebar ya nah kemudian kita tarik lagi disini kita pilih face right sorry 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 maaf maaf nah ini kita kita C ini kemudian kemudian kita right kita key kemudian kita right kita key edit mode ini kita matikan tombol face-nya coba kita S nah kita bentuk lagi kontrol R disini ada tiga kita atur sedikit oke kita S saya rasa ini cukup ya kemudian nah ini kita kontrol R oke kemudian kita klik hit select kemudian kita es oke kita dorong sedikit disini E E X ini tematanya lagi E X oke kemudian coba kita E 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 A E E E E E E E Kemudian kita add UV sphere, kita RZ 90, kita SZ, kemudian kita S, oke, kemudian kita begini, kita tarik, kita sesuaikan, nah, ini kita, titik ini, kita nyalakan tombol XT, kemudian kita kembali lagi, oke, kemudian kita L, S, S sedikit, S, Z, oke, ya, coba kita subdivision surface, kita objek mode, kita set smooth, nah, oke, seperti ini, kemudian kita edit kembali lagi, kita toggle XT, oke, coba kita tarik sedikit, oh, ini kita matikan, kita matikan ini, nah, di sini, kita lihat, biasanya kan, kalau plankton itu kan ketawa ya, teman-teman, nah, ini kita tarik dulu ke sini ya, nah, kita face, nah, mungkin seperti ini, ini mungkin perlu diatur sedikit, ini kita L, L, L kita, S sedikit, oke, kita S, Z, oke, kita E, X, 1, E, X, 2, kemudian kita S, kemudian kita lihat dari sebelah, harus dari sebelah depan sih ya, tapi sebelah depannya adalah samping, malah nggak apa-apa, deh, kita R, Z, kemudian ke E, L, Z, kemudian E, Z, 0, oke, dan kita view frame selected, nah, di sini kita pilih, oke, ini kan ada giginya ya, nah, nah, kita lihat dulu, ini giginya, kita bikin, di sini, di sini, giginya ada berapa, oke, kita pilih, oke, kita pilih ini, 1, 2, kita matikan di list, di space-nya, kemudian tiga, kita shift di Z, oke, kemudian kita S, E, kemudian giginya kita langsung ini aja, E, Z, ya, kan, giginya seperti ini, kemudian, kita ini geser sedikit, ini geser sedikit, ini kita kontrol B, ya, kemudian, ALTE, eh, kontrol C aja, kita kontrol B, kita ALTE, 1, 2, 3, nah, ini satu, ini juga kita R, kemudian kita view frame selected, kita pilih ini, ALTE, 1, 2, 3, oke, kita simpan dulu, biar nggak hilang, nah, kita bikin nama plankton, plankton 1, ini saya sudah pernah bikin, soalnya, jadi kita namain plankton, oke, kemudian kita L, kita geser sedikit, kita R ini, kita rapi giginya, kita R, kita masukkan, nah, ini akan dapatkan teman-teman, kemudian kita pilih ini, yang di sini, nah, kita masukkan, oke, selanjutnya yang bawah juga sama, kita matikan dulu, sebelumnya surface-nya, nah, untuk mengambil beberapa gigi, ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis, ya, ini, baca ya, A-Ship, B, kemudian, E-Z, ya, kemudian kita nyalakan, sebelumnya surface, kita ingin tahu, nah, kemudian kita, agak gecer, sudah di kontrol B, seperti tadi, kita lagi, kita ALTE, 1, ALTE, 2, ALTE, 3, 4, kemudian kita otor R, seperti tadi, kita view, frame selected, ini kita geser lagi, T, E, T, E, ini, kontrol Z, ini, coba, kita klik dulu, ALTE, gabung, ya, ini, ya, sebentar, ini kontrol Z lagi, ini, kontrol S, X, oh, ini gabung, nih, harusnya, LTE, tuh, oh, maaf, teman-teman, ini, udah gabung, jadi, bukan begini, kita, ini, geser aja, sedikit, oh, salah, ini, kontrol Z dulu, kita X, kita dari dulu, kita kontrol R, di sini, kemudian, kita klik, ALTE, 1, 2, 3, nah, ini, kita L, kontrol L, oke, kemudian, kita, ini, ya, kita L, kita geser ke bawah, kita ini, kita S, X, ya, ini, udah, pertawahnya, sudah, ada giginya, lengkap, kemudian, kita edit mode, kita pilih, ini, 1, 2, 3, shift, d, set, kemudian, kita geser, oke, ini, kita geser, oke, Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian, ini kita L, kita P. Ya, kemudian kita add, kita solidify. Oke, kita geser ke subdivision surface, coba. Nah, kita subdivision surface, ini kita kasih lagi satu, ini masih bisa lagi enggak? Oke, kita edit mode. Coba lagi ke subdivision surface, matikan. Mungkin kita kasih satu R lagi di sini, ini. Nah, biar kelihatan ada lekukannya ya. Kita subdivision surface. Nah, ini saya rasa cukup. Kita klik. Nah, kita ini. Convert to 3D mesh. Ayo, setelah. Kita gejar. Nah, kita masuk ke dalam. Kita SZ, SZ, dilebarin. Kemudian, kita ke objek mode. Ini kayaknya sebesar-sebesar di sini. Nah, biar kelihatan ini ya. Kemudian, kita mencoba edit. Edit mode. Kita L, kita H. Kemudian, ini mirror-nya harusnya di mana ya? Di sini. Oke. Kemudian, kita G sedikit di sini. Oke, kita G. Kemudian, kita ke objek mode. Nah, ini kita lihat. Edit mode. Kita L, TH. Kita lihat. Kita R. Kita SZ. SZ. Kita view frame selected. Oke, kita klik ini. Seperti ini. Seperti ini mungkin. Seperti ini. Seperti ini. Kita lihat. Ini berarti kurang lebar ya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, kalau plankton itu kan ada antenanya ya. Nah, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kita simpan. Oke, plankton itu kita kasih antena di sini nih. Kita lihat. Kita lihat dari depan. Kita matikan subdivision surface-nya biar tidak terlalu berat. E. E. Kemudian kita ctrl-L. Kemudian kita nyalakan ini. Oke. Nah, ini biar kelihatan sedikit alami. Tapi nanti dulu. Kita ctrl-Z dulu ya. Nah, kita. Ini ctrl-B. Kita ctrl-V. LTE. Oke. Terus kita ctrl-V. Kita geser sedikit. Kita ke sini. Ctrl-V. Ctrl-V lagi. Ctrl-V lagi. Oke. Ini sudah jadi. Kita simpan dulu, teman-teman. Save. Baik. Teman-teman. Ini kita lanjutkan. Oh, ini ada yang salah nih. Harusnya seperti ini aja. Kita delete ya. Oke. Kita delete. Bentar. Ini kita ctrl-V aja tadi ya. Oke. 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 Kita ctrl-Z kita. Oke. Kita view frame seleksi. Ini kita ctrl-V. Kita alt-e. Satu. Nah, kemudian kita lihat dari depan. Kita key. Oke. Kemudian kita lihat dari depan sini. Oke. Ini adalah untuk tangannya, teman-teman. Tangannya itu berarti di sini. E, Z. S, J, 0. Oh, maaf. Ini dimantikan dulu. S, J, 0. Kita S. Lagi. R, E. Seperti ini. Kemudian yang sini adalah untuk kakinya. Kita lihat dari depan lagi. E, maaf dulu. Oke. 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 Kita geser, kita S, Z, kita 0. Kemudian kita E. Kemudian kita S. Ini kita togol X-ray. Kita geser sedikit. Kita S, Z. Kemudian kita objek mode. Oke. Kita, nah. Kita melihat mati. Kita tog X-ray. Kemudian subdivision surface-nya. Kita nyalakan. Coba. Oke. Ini sudah. Sudah keren ya. Kemudian kita edit lagi di sini. Kita view frame selected. Kita geser. Kita lihat dari samping. Dari depan dengan front. Tapi ini adalah samping. Front yang samping. Kita kasih warna ya. Di sini warnanya hijau. Hijaunya pelangton itu adalah. Oh, maaf. Ini agak berat. Loading ya. Nah, hijaunya pelangton itu seperti ini. Kita plus lagi. Putih. Kita plus lagi. Hitam. Kemudian kita plus lagi. Merah. Kemudian sudah ya. Kita plus lagi. pink. Di sini itu pink-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita edit. Kita L. Kita kasih warna putih. Kita assign. Oke. Nah. Kemudian kita L. Kita kasih warna putih. Ini L. Warna putih. Kemudian kita klik ini. Ini adalah. Ini kita lepas. Ini adalah warna pink. Kemudian yang bagian mulut di dalam ini. Kita matikan dulu subdivision surface-nya. Ini kita klik. Kita klik. Nah. Kita kasih warna sini. Sini klik. Kita kasih warna putih. Nah. Ini. Yang ini mungkin warna merahnya akan lebih. Ini ya. Kemudian warna ininya. Kemudian kita ini edit. Edit lagi. Untuk R. Kemudian. Kita ini. Nyalakan warna pink-nya. Oke. Kemudian. Matanya. Kita kasih warna hitam. Di sini. E. C. Nah. Ini kan warnanya merah ya. Warnanya putih-putih. Merah. Kemudian. Di sini. Ini kita kasih warna hitam. Oke. Kemudian. Di sini perlu ada alisnya. Kita. Shift D. E. Kemudian kita. ALT. Kita. Kita. Oke. Kemudian kita. Kita. Subject. Subject. Kita edit. L. cek mode kemudian kita lihat ini kita agak kecet nah orang ya kemudian ini pinknya agak merah oke teman-teman demikian tutorial membuat 3D karakter yaitu karakter dari apa plankton yang ada di Spongpop semoga bermanfaat jangan lupa ikuti channel saya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh